hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ismi 82 di video hari ini aku akan membuat kentang mustafa ya tapi disini aku buatnya porsi banyak sebelumnya juga saya udah pernah buat tapi porsinya sedikit ya teman-teman dan disini satu porsi itu aku jadikan tiga jadi ada yang ori ada yang pakai kacang tanah dan juga ada pakai terimedan penasaran gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya ikuti terus videonya sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru bergabung menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video baru terima kasih selamat menonton dan disini sudah aku siapkan dan aku udah kupas disini kentang sebanyak 3 kg kemudian disini aku serut dan aku menggunakan serutan seperti ini ya teman-teman ini bagus banget ya jadi eh hasil serutannya itu kotak memanjang gitu ya teman-teman jadi ini serutannya bagus banget kalau untuk yang lain saya kurang tahu ya dan saya pakainya seperti ini ini ya jadi hasilnya itu bagus ya dan dan rapi gitu ya untuk serutan kentangnya dan disini lakukan diserut sampai selesai nah kalau sudah selesai semua seperti ini nanti disini dicuci sampai benar-benar bersih ya karena apa ini kentang kan mengeluarkan kayak tepung gitu ya teman-teman jadi ini dicucinya sampai benar-benar bersih sampai 5 kali kalau kurang bersih nanti itu waktu digoreng hasilnya itu tidak bagus ya teman-teman kalau hasil penggorengannya itu loh maksudnya tidak bagus jadi kurang cantik warnanya jadi kalau dicuci sampai benar-benar bersih dan airnya itu sampai benar-benar bersih bening gitu ya itu sudah selesai atau disini sampai 5 kali pencucian ya teman-teman setelah selesai semuanya dicuci kentangnya kemudian aku tiriskan dan disini aku siapkan minyak goreng dan disini minyaknya ini harus banyak ya teman-teman karena apa kalau untuk menggoreng kentang kalau minyaknya sedikit itu nanti kurang crispy hasilnya jadi harus benar-benar banyak dan panas ya minyaknya itu kalau kurang panas jangan dimasukkan dahulu jadi tunggu benar-benar panas minyaknya seperti ini dan disini hati-hati ya teman-teman kalau minyak panas itu dimasukkan kentang nanti akan meluber atau berbuih itu banyak banget jadi pelan-pelan memasukkannya terus setelah semua dimasukkan disini diaduk aja sebentar dan biarkan sampai nanti agak kering gitu ya jangan diaduk-aduk nanti hancur nah kalau sudah setengah kering seperti ini ini baru boleh diaduk-aduk tapi jangan juga sering sebentar-sebentar aja diaduk-aduk dan disini menggunakan api yang besar terus ya teman-teman tidak dikecilkan apinya benar-benar besar nah kalau sudah seperti ini hasilnya ya teman-teman kentangnya itu warnanya bagus banget dan sudah tidak ada buihnya atau buihnya ini tinggal sedikit ini sudah diangkat saja dan disini boleh ditiriskan dan disini langsung ditiriskan di ada dialasin gitu ya nanti supaya tidak terlalu kecoklatan warnanya jadi bagus gitu ya jadi langsung ditiriskan terus kemudian disini mau aku goreng disini ada kacang tanah tanah disini aku pakai 100 gram dan kacang tanahnya aku cuci sebelumnya ya teman-teman dari sini digoreng sampai benar-benar matang nah kalau sudah matang seperti ini ini diangkat ya ini saya menggorengnya masih terlalu kecoklatan ya atau terlalu kematangan ya teman-teman kalau teman-teman menggoreng kacang itu jangan sampai menunggu warnanya coklat jadi nanti itu sudah matang kemudian disini ada teri medan aku pakai 100 gram karena terinya ini benar-benar asin ya teman-teman ya apa rasanya itu asin banget jadi itu tadi aku rendam pakai air itu masih asin jadi nanti kalau teman-teman menambahkan garam itu hati-hati ya karena terinya ini sudah berasa asin kemudian ditiriskan selanjutnya disini aku siapkan untuk bumbu kentang mostofa nya disini cukup ada asam ini satu sendok makan ada gula pasir ada garam juga kaldu bubuk kemudian ada bawang putih kemudian cabai keriting ya ini aku pakai cabai keriting ya teman-teman kalau pengen pedas boleh ditambahkan cabai rawit dan disini aku tumis bumbunya karena kentangnya itu tadi banyak ya ini tempatnya kurang besar nanti aku pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi ya teman-teman dan disini aku pindahkan ke penggorengannya lebih besar dan aku tambahkan minyak sedikit untuk menumis bumbunya dan disini bumbunya itu ditumis sampai benar-benar matang kemudian disini aku tambahkan tadi yang mix isinya ada gula pasir garam dan kaldu bubuk terus kemudian diaduk kembali biarkan gulanya sampai larut ya teman-teman disini aku tambahkan asam jawa ini sekitar 4 sendok makan kemudian biarkan sampai ini mengental atau gulanya itu ada karamelnya gitu ya teman-teman supaya tidak lembek nanti kentang mustafanya itu tetap geruk hasilnya kalau seperti ini belum ya teman-teman tunggu sebentar lagi sampai nanti berkaramel gitu ya bulannya nanti jangan buruk-buruk dimasukkan dulu biarkan dulu sampai benar-benar karamel ini gula yang ada dan ini sudah berkaramel dan boleh dites rasa kalau sudah pas ini dimasukkan aja kentangnya dan nanti sini cepat-cepat diaduk ya atau apinya ini boleh dimatikan atau dikecilkan kemudian diaduk sampai tercampur merata ini sudah tercampur merata dan disini nanti aku bagi menjadi tiga rasa ada ada original kemudian ada kacang ada ikan teri tapi yang udah digoreng ya teman-teman udah kenapa ini sudah bisa dikecilkan kemudian tuh selamat menikmati 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 selamat menikmati